Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke 05 Si kurus ini tidak lihat Sintie sudah sadar Dua kali dia perdengarkan tertawanya Yang seram, lantas dia Sentil sumbulin, untuk dibuang Ujungnya, hingga apinya Menjadi menyala terang sekali Dia hampirkan meja Untuk balik lembarannya kitab Kim Cho Akiambap Lantas ia membaca Suara bacaannya menyatakan Ia ada sangat kelembira dan puas Tubuhnya pun bergerak-gerak sedikit Beberapa lembaran pula dibalik Antaranya ada halaman yang Seperti nempel, lantas ia Tempelkan jari tangannya di lidahnya Untuk dengan jari yang basah Bisa ia buka lembaran itu Ia menyolat pudah Di lidahnya sampai beberapa kali Sintie tetap mengintai Sampai tiba-tiba Ia ingat, kitab itu ada Racunnya, dia duga Si kurus ini tentu bakal Keracunan Tanpa merasa Saking kaget Ia perdengarkan seruan tertahan Si kurus dengar suara orang Ia menoleh dengan segera justru Sintie sedang buka kedua matanya Maka dapatlah ia lihat Sinar mata yang seperti ketakutan Dari si anak muda Ia lantas berbangkit Dengan tindakan pelahan Ia hampirkan tubuhnya si kepala gundul Untuk cabut pisau belati Dari bebokongnya korban itu Habis ini Dia dekati dua tindak Pada Sintie Kita berdua tidak bermusuhan Akan tetapi hari ini Tak dapat aku beri ampun padamu Kata dia dengan suara bengis Kedua matanya pun bersinar Mengancam Kemudian sembelari angkat pisau belatinya Ia tertawa secara iblis Sampai dua kali Jikalau aku lantas bunuh kepadamu Sampai di akhirat Kau nanti belum tahu sebabmu Sababnya Berkata dia Yang sikapnya sangat mengancam Aku ada Tio Chun Kiu Dari Cio Liang Pei Dari Kie Ciu Ciat Kang Pihak kami Cio Liang Pei Dengan Kim Cho Along Kun Ada musuh mati hidup Dia telah perkosa satu adik perguruan kita yang perempuan Dia kabur kemari Untuk belasan tahun kami cari dia ubah-ubahkan Siapa tahu Warisannya telah terjatuh ke dalam tanganmu Bocah Entah ada hubungan apa kau dengan Kim Cho Along Kun Yang terang kau pasti bukan orang baik-baik Maka itu Jikalau aku minasakan kau Tak nanti kau penasaran Tapi umpama kau hendak menuntut balas Setelah kau jadi hantu Kau boleh kari aku di Kie Ciu Hahaha Si kurus ini belum tutup mulutnya Atau sekonyong-konyong di alimbung Tubuhnya sempoyongan ke arah si anak muda Sin Cie kaget Ia tahu ini adalah saat mati atau hidupnya Dalam saat bahaya itu Ia kerahkan tenaganya Ia berontak Hingga belengguannya pada putus Bambunya menerbitkan suaranya ring Setelah mana dia berlompat maju Untuk mendahului menyerang Tiba-tiba orang itu terjengkang Terus tubuhnya rubuh sendirinya Sin Cie heran Walaupun ia bata menyerang Ia toh lantas bersiap Ia cekal sisat tambang Untuk digunakan sebagai senjata Ia bertindak mendekati Untuk melihat tegas Si kurus kering itu kejutkan dua kakinya Lantas seluruh tubuhnya diam Tak berkutik lagi Menyusul mana dari kedua matanya Dari hidungnya Dan kupingnya Terutama dari mulutnya Lantas mengalir keluar darah hidup yang hitam Maka sekarang teranglah Dia telah mati keracunan Racun yang berbisa dari halaman-halaman kitab Kim Choa Long Kun Yang tadi dikenakan jari tangannya Si kurus sendiri Segera Sin Cie loloskan semua libatan tambangnya Lantas ia lari keluar kamarnya Ke kamar luar di mana ia dapatkan Apa sedang terbelenggu Kedua matanya terbuka lebar Tubuhnya tak bergeming Maka ia lantas tolong si gagu itu Juga di situ Tai Wee dan Siow Koai Pada menggeletak Melihat mana Sin Cie berkhawatir sekali Ia khawatir kedua binatang Piharaannya itu telah terbinasa Karena tangan jahat musuh Ia lantas cari air Dengan itu ia banjur dua orang hutan itu Tidak antara lama Kedua binatang itu mulai berkutik kaki tangannya Tandanya keduanya sudah sadar Hingga hati majikannya jadi lega Apa yang telah terjadi Tanya Sin Cie kepada apa Si Impeh gagu Dengan tanda-tanda tangannya Tuturkan bahwa ia kena dibokong Hingga ia jadi tertawan tanpa berdaya Sin Cie mengerti Ia tidak bilang suatu apa Besoknya Setelah terang tanah Kedua mayat dibawa keluar Untuk dikubur Sesudah mana Sin Cie pun lempar peti besi yang besar itu Kedalam lobang kuburan itu Ia anggap itu adalah peti pembawa bencana Malamnya Sedang beristirahat Sin Cie bergidik sendirinya Apabila ia bayangi pengalamannya Yang sangat berbahaya itu Tak kala peti besi didapatkan Bocah ini baru berumur 12 tahun Berselang 8 tahun Hingga sekarang ia jadi satu pemuda Ia telah lupakan peti besi itu Akan tetapi sekarang Melihat si pendeta dan si kurus demikian Inginkan peti besi itu Hatinya jadi bercekak Mestinya Kim Cho Apit Kip ada berharga sekali Ia menduga-duga Kenapa mereka mencari terus-terusan sampai 15 tahun Kenapa mereka jadi adu jiwa karenanya Apakah itu yang tertulis dalam kitab tersebut Lama Sin Cie terganggu oleh semua itu Akhirnya ia seret keluar peti besi yang kecil Yang ia letaki di kolong pembaringan Di sebelah dalaman peti yang besar Sebab ditaruh di sebelah dalaman Peti ini kealingan dan jadi tak terlihat si pendeta Perhatian siapa sebaliknya telah ditumplak semua kepada peti yang besar itu Terutama isinya Peti ini telah bergalagasi dan berdebu Dari dalam peti ini Ia keluarkan kitab yang tulen Ia balik-balik ke halamannya Untuk memperhatikan semuanya dengan sungguh-sungguh Dalam hal ilmu pukulan dan mainkan Senjata rahasia Buku itu beda dari pelajarannya Bok Jin Cheng dan Bok Xiang Toh Jin Beda dalam hal kelicinannya Hampir saja aku bercelaka di tangan manusia jahat Pikir dia sambil terus perhatikan isi kitab itu Kalau nanti aku berkelana Bagaimana aku mesti layani orang-orang semacam si kurus dan si gundul ini? Kenapa aku tak mau yakinkan ini? Sedikitnya untuk pembelaan diri Sebagai tambahan pengetahuan Ini pun pasti ada berharga sekali Karena memikir begini Sin Chie segera membaca dengan teliti Ia perhatikan gerak-geriknya peta Tiga hari ia membaca terus-menerus Ia dapat kenyataan bagaimana bedanya itu dengan pengajaran gurunya Malah tak pernah ia dengar gurunya menuturkan tentang ini Macam ilmu silat yang asing baginya Tapi ia cerdik, otaknya cerdas Walaupun tanpa guru dengan membaca saja Kemudian ia dapat jalankan pelbagai ilmu pukulan menurut kitab tersebut Hanya ketika ia menyakini sampai di hari kelima Ia hadapi kesukaran Ialah di bagian pelajaran tanpa peta Baik aku menunda dulu Pikir Sin Chie Dan ia baka bagian ilmu silat pedang Kim Cho Akyam Hoat Terus ia melatih diri Mulanya ia dapatkan jalan dengan baik Hanya lama-lama Ia tidak ketemu jalan Mendadakan ia ingat ukiran gambar-gambar di tembok kamar Kim Cho Akyam Hoat Si ular emas Tidakkah semua gambar itu ada hubungannya sama ini? Ingat ini, tak peduli waktu lagi Sin Chie cari apa Ia bekal tambang dan obor Ia ajak kawan itu pergi ke jurang Hingga di lain saat Ia sudah berada di dalam gua Kim Cho Akyam Hoat Karena mulut terowongan telah dibesarkan Dengan gampang ia bisa masuki tubuhnya Sampai di dalam gua Sin Chie sului tembok Terus ia awasi Ia perhatikan sesuatu gerakan tangan dan kaki Dasar ia berotak terang Lantas ia dapat kenyataan Itulah ada gambar penjelasan Untuk bunyinya kitab bagian yang ia tidak mengerti Maka bukan main girangnya ia Tak tempo lagi Pemuda ini berlatih di dalam kamar itu Sambil ia ikuti sesuatu petunjuk dari setiap ukiran Kesudahannya ia jadi sangat girang Satu kali ia dapat menjalankannya Terus ia ulangi dan ulangi lagi Sampai ia ingat betul Terima kasih kata ia kepada Kim Cho Akyam Hoat Di muka kuburan siapa ia bersojakui dua kali Pemuda ini hendak berlalu ketika ia tampak pedang aneh dari Kim Cho Akyam Hoat Yang masih menggeletak di pinggiran Yang tadinya ia tidak perhatikan Pedang itu rada bengkung bagaikan ular melilit diri Ekornya adalah yang merupakan gagangnya Sedang ujungnya yang tajam Bercagak dua seperti lidah ular Cagak ini bisa dipakai menikam berbareng menggaet senjata lawan Tentu apa pikir aku, pikir Shin Chieh yang terus jumput pedang itu untuk dibawa keluar Begitu juga sejumlah Kim Cho Akyam Hoat Senjata rahasia yang merupakan sebagai bor istimewa Di muka terowongan masih ada melintang sepotong batu Yang agak menyulitkan untuk orang merayap keluar Iseng-iseng Shin Chieh gunai pedangnya akan bacok batu itu Untuk keheranannya, untuk kegirangannya, begitu ditabas, batu itu sapat Aha berseru pemuda ini Itulah sebatang pedang mustika Ketika ia coba menusuk, batu pun dapat ditikam bagaikan kayu saja Bukan main girangnya pemuda ini Maka itu, ketika ia telah kembali ke rumah, tidak buang tempo lagi Ia terus berlatih pula di lapangan peranti dia belajar silat Mulanya ia jalankan ilmu pedang Hoasan Pei Ajaran Gurunya Nyata pedang aneh itu cocok untuk dipakai Akan tetapi kapan ia telah mencoba Kim Cho Akyam Hoat? Kegirangannya meluap Selanjutnya, untuk belasan hari, tak ada bosannya Shin Chieh yakinkan semua pengajaran dalam kitab dari Kim Cho Along Kun Pelajaran senjata rahasia Kim Cho Akyam Hoi Kun tak dilupakan Yang tak kalah liahainya dengan ajaran boks yang tojin Mungkin Kim Cho Along Kun tersesat tapi ia harus dikagumi Pikir Shin Chieh yang jadi menaruh harga kepada jago yang telah marhum itu Mempelajari kitab terlebih jauh Tiga halaman yang terakhir membuat Shin Chieh pusing kepala Ia membaca, ia melatih, tidak juga ia ketemu jalan Ia memahami, ia tidak berhasil Toh ia merasa, ia tak salah mengertikannya Begitu beda itu dengan pelajaran gurunya Malamnya, selagi rebahkan diri di atas pembaringannya Shin Chieh pikirkan kitab rahasia itu Ia lihat sinar rembulan yang indah masuk dari jendela Ia menghitung-hitung 28 hari telah lewat dengan lekas sejak pergi gurunya Lagi dua hari, aku mesti susu-suhu Ia pikir Tiba-tiba ia ingat sikap Tio Chun Kiu yang telengas Kitab ini sangat luar biasa Apabila ini terjatuh dalam tangan orang jahat Bahayanya untuk umum besar sekali Kenapa aku tidak bakar saja Shin Chieh tidak berpikir lama dan segera ia ambil putusan Ia turun dari pembaringan Ia turun dari pembaringan, akan sulut lampu Lalu ia ambil Kim Chow Apit Kip Tidak sangsi lagi, ia bakar itu Sekian lama, api menyala, membakar kitab Akan tetapi aneh, selagi semua lembaran habis hangus menjadi abu Adalah halaman kulitnya utuh, cuma hitam saja Aneh, pikir pemuda ini, apapula ketika ia coba beset Ia tak berhasil, sedang kedua tangannya kuat Karena ini, ia perhatikan lebih jauh kulit buku itu Dipencet-pencet, disentil-sentil Sedera ternyata, kulit buku itu terbuat dari tembaga campur emas Dan dilapis entah dengan bulu apa dan juga lapis dua Mirip dengan baju kaos pelindung diri dari box yang tolojin Hanya ini ada terlebih tipis Dengan gunai pisau, Shin Chieh coba korek akan buka kedua lapisan kulit buku itu Untuk keheranannya, di dalam situ ia dapatkan dua lembar kertas Yang ia lantas tarik keluar Di halaman depan, ia lihat tulisan bunyinya Gambar dari barang berharga Di pinggiran itu ada peta bumi serta banyak tanda-tanda Di belakang peta itu terdapat tulisan yang sebagai berikut bunyinya Siapa dapatkan harta, diminta dia pergi ke Cio Liang di Kie Chiu, Ciat Kang Untuk cari undie, untuk dihadiahkan uang 10 ribu tel Sungguh jumlah pikir Shin Chieh, karena jumlah itu besar sekali Sekarang pemuda ini periksa kertas yang kedua Yang memuat gambar ilmu pukulan Apabila ia telah periksa dengan hati-hati, ia sadar Ini adalah gambar penjelasan untuk bagian ilmu silat di dalam Kim Chow Apip Kip Yang sampai sebegitu jauh masih kurang jelas untuknya Hingga tak dapat ia melatih diri dengan itu Maka sekarang kegirangannya jadi meluap Hingga ia akhirnya menghala napas saking kagumi silat yang terahasia itu Terang telah disengaja, penjelasan di dalam kitab dibikin kurang jelas Dan itu barulah terang apabila ini penjelasan dalam lipatan kulit halaman sudah diketemukan Bagaimana hebat? Coba peta bumi ini tak didapatkan, atau didapatkannya oleh orang Tolol, bukankah harta besar itu bakal terus tak kedapatan pikir Shin Chieh? Dua lembar kertas itu diselipkan pula ke dalam kulit kitab dan disempan Masih Shin Chieh rajin berlatih, sampai lewat lagi dua hari Sesudah mana, ia siapkan satu buntalan sederhana untuk ia berangkat susul gurunya Ia ambil selamat berpisah dari apa, siapa antar ia sampai di tengah gunung Si Impeh gagu ajak kedua orang hutan Berat Shin Chieh merasakan, setelah sepuluh tahun, mesti berpisah dari apa, dari kedua binatang piaraannya juga Apa sendiri ada mas gol? Tapi juga kedua orang hutan itu mengerti, keduanya pegangi tangannya si anak muda, keduanya berpekek Mereka ini menahan orang berangkat Shin Chieh terharu Aku mesti bawa mereka pikir dia, setelah mana, ia bicara dengan tangan pada apa Apa merasa berat tetapi ia kasih kedua binatang itu di bawah Maka itu, ketika ia turun gunung, Shin Chieh diiring oleh dua binatang liar itu Inilah untuk pertama kali Shin Chieh turun gunung, tidak aheran apabila ia merasa asing dan lihat segala apa seperti baru baginya Ketika pada suatu hari ia sampai di Soasai, ia lihat gerakan tentara di sana-sini dan di setiap tempat penting ada penjagaan tentara Sukarla Yang melakukan pemeriksaan keras kepada orang-orang yang berlalu lintas Di sebuah pos, apabila tentara yang menjaga dapat tahu, pemuda ini hendak menghadap Giamong, tak aya lagi Satu serdadu diperintah mengantarnya ke markas besar dari Li Chuseng, Seng General Sebab Shin Chieh sebut dia muridnya Dok Jin Cheng, Li Chuseng keluar sendiri untuk menyambut, walaupun ia sedang repot Shin Chieh kagum akan lihat pemimpin tentara ini mengenakan pakaian sederhana tetapi Romanya gagah Ia pun puas akan penyambutan manis dari pemimpin ini Rupanya Dok Jin Cheng telah pujikan muridnya ini kepada kepala perang itu, hingga dia ini tidak berani mengabaikannya Sayang gurumu sedang pergi ke Kang Lam, Giamong terangkan kapan tetamunya tanya tentang Dok Jin Cheng Shin Chieh menyesal, lantas silang kegembiraannya, apalagi sesudah ia tanyakan Sui Chusen, sahabat atau gurunya yang pertama itu Ia diberi keterangan, Chiusen pun ikut Jin Cheng ke Kang Lam, untuk kumpul langsung tentara Hendak aku susu-susuhu, Shin Chieh nyatakan Nanti, setelah bertebu sama Suhau, aku akan kembali kemari untuk membantu Li Chuseng lihat orang berniat tetap, ia tidak mencegah Kau temani dia bersantap, kepala perang ini kata pada Ligam, sebawahannya yang berpangkat Hai Chiang Kun Ia pun bekalkan uang sepuluh tel, uang mana Shin Chieh tak berdaya menampiknya maka ia haturkan terima kasih Ligam ada ramah tamah, melihat orang bawa-bawa orang hutan dan pedangnya pun luar biasa Pedang mana bisa menarik perhatian orang, sedang kerudan dannya si anak muda pun tak seperti orang kebanyakan Ia kasih pedang itu dititipkan di dalam tangsi, sementara di lain pihak, ia lantas siapkan dua perangkat pakaian peranti mahasiswa Shin Chieh anggap pikiran itu baik, ia suka menurut, maka demikian ia tukar dandanan dalam perjalanannya ke selatan Pada suatu hari sampailah pemuda kita di Giyok San sebelah timur dari Kang Sai Habis bersantap, ia pergi ke pelabuhan, akan sewa perahu untuk melanjutkan perjalanan ke arah timur Ia dapati sebuah perahu besar, yang tukang perahunya doyan persenan, sedang penyewanya Saudagar Liong Teklin asal Siang Jiyau, Chiet Kang, untuk beli barang, tak keberatan, karena dialiat Pemuda itu ada satu suyucai Di saat tukang perahu hendak jalankan perahunya, di tepian berlari-lari seorang anak muda sambil dia berkau-kau minta dikasih menumpang untuk ke Kie Chiu Katanya dia ada urusan sangat penting di kota itu Shin Chieh ketarik mendengar suara nyaring orang tetapi halus Ia pun heran akan tampak wajah orang itu Apa benar ada satu pemuda begini ganteng romannya memikir dia Pemuda itu berumur 8 atau 19 tahun, kulitnya putih halus, mukanya bersemu dadu, buntalannya tergendol di belakangnya Liong Teklin merasa suka kepada anak muda itu Ia berikan perkenannya, maka tukang perahu lantas pasang papan tangga, untuk orang naik ke dalam perahunya Begitu lekas orang menaruh kedua kakinya di atas perahu, Shin Chieh terkejut Ia merasakan bagaimana perahu mendadakan seperti melesak ke dalam air Ia heran sebab si pemuda itu kurus dan berat tubuhnya tak ada seratus kati Kenapa dia ada begitu berat? Buntalannya juga tak besar Sesampainya di dalam perahu, pemuda itu beri hormat pada Teklin dan Shin Chieh Ia mengaturkan terima kasih Ia bilang senyaun dan namanya Cheng, bahwa ibunya dikabarkan sakit, ia hendak lekas-lekas pulang untuk menyambanginya Nampaknya pemuda ini menaruh perhatian kepada Shin Chieh Mendengar suaramu, saudarawan, kau mestinya bukan penduduk sini tanyanya kemudian Aku asal Kuryatang, tetapi dibesarkan di siamsai, sahuti pemuda kita Inilah untuk pertama kali aku pergi ke Kang Lam, ada urusan apa saudara datang ke Ciat Kang tanyanya pula Untuk menyambangi sanak saja, terang Shin Chieh Selama itu perahu mereka asik berlayar Tiba-tiba dua buah perahu kecil, yang dikayuh cepat, lewat melesat di kedua samping Un Cheng awasi kedua perahu itu, yang lenyap di sebelah depan di antara tikungan, lalu kealingan bukit Di saatnya bersantap tengah hari, saudagar liong baik budi, ia undang kedua anak muda itu dahar bersama Shin Chieh makan tiga mangkok, Un Cheng cuma satu Selama itu, gerak-gerik pemuda si Un ini ada halus Boleh dibilang baru mereka habis bersantap, terdengarlah suara air dikayuh, lalu terlihat dua buah perahu lewat di samping Dari sebuah di antaranya, seorang yang bertubuh besar, yang berdiri di kepala perahu, melirik beberapa kali Menampak sikapnya orang di perahu kecil itu, alisnya Un Cheng berdiri dengan tiba-tiba, matanya bersinar, wajahnya berubah menjadi padam Heran Shin Chieh akan lihat wajah orang itu Dia begini muda dan cakep, mengapa romannya berubah sengit begini pikirnya Un Cheng dapat lihat keheranannya ini kenalan baru, ia bersenyum, lantas wajahnya pulang asal, sikapnya tetap lemah lembut Sebentar kemudian, tukang perahu datang menyuguhi air teh Un Cheng minum secegeluk, mungkin ia anggap teh itu kasar, ia kerutkan alis, lalu cawan teh diletakinya di atas meja Shin Chieh keluar merantau untuk pertama kalinya, kecuali segala pengetahuan yang didengar dari penuturan kedua gurunya Serta nasihat-nasihatnya mereka ini, begitu pun sedikit pengalaman di waktu belum berusia 10 tahun, ia belum punyakan pengalaman lainnya Akan tetapi di sebelah itu, ia cerdik, otaknya hidup Maka itu, ia duga, mungkin ada hubungan apa-apa di antara pemuda itu serta keempat buah perahu kecil, entah urusan apa itu Kedua perahu kecil itu lewat terus Mendekati sore, perahu besar berlabuh di sebuah dusun Shin Chieh ingin mendarat, untuk pusiar Teolin menolak, katanya tak dapat dia tinggalkan barang-barangnya Di tempat tegalan sebagai ini, apa yang bisa dilihat nyatakan Un Cheng Saya ia mainkan bibirnya secara memandang enteng, agaknya ia hendak menyindir Shin Chieh jujur, ia anggap orang Jumawa, ia tidak memperdulikannya, malah ia bersenyum, lalu ia mendarat seorang diri Ia jalan-jalan sebentar, ia minum beberapa cawan arak, setelah beli sedikit bebuahan, ia pulang ke perahu, niatnya mengundang Teolin dan Un Cheng Tapi dua orang itu sudah masuk tidur, maka ia pun lantas rebahkan diri Pada tengah malam, dari kejauhan terdengar suara suitan samara samar Shin Chieh getap, ia lantas mendusin Diam-diam ia rapikan pakaiannya Tidak lama dari arah hilir terdengar suara pengayuh mengenai air, terang ada perahu lagi mendatangi Tiba-tiba Un Cheng mendusin, ia berbangkit akan duduk dengan mendadak Nyata ia tidur tanpa buka pakaian Dari bawah selimut, dia hunus sebatang pedang yang panjang Dengan membawa itu, ia memburu ke kepala perahu Shin Chieh terkejut dan heran Apa mungkin dia pengintai bajak menduga dia? Mungkin orang hendak kerjakan saudagar si lio ini? Aku tidak boleh peluk tangan saja Shin Chieh titip pedangnya kepada ligam Dia cuma bekal pisau belati dan biji-biji caturnya Maka itu ia turun dari pembaringan dengan bawah pisaunya itu Segera ternyata, perahu yang mendatangi sudah datang dekat Dari perahu itu lantas terdengar satu suara kasar Orang si un, apa benar kau tidak hargakan persahabatan kanau? Kalau hargakan bagaimana? Kalau tidak, bagaimana tanya si anak muda? Dengan susah payah kami menguntiknya dari buhon Kau sendiri enak-enakan memegat di tengah jalan Dan memakannya sendiri Jawab orang itu Leong Teklin mendusin karena suara berisik itu Ia mengintip keluar Untuk kagetnya, sampai tubuhnya bergemetar Ia tampak empat buah perahu kecil Yang obornya dipasang terang-terang Ia tampak orang-orang dengan pelbagai alat senjata terhunus Jangan takut, inilah bukan urusanmu Sin Chieh menghibur Ia lantas menduga kepada duduknya perselisehan itu Apa, apa mereka bukannya bajak tegas Si Pekelia tidak dapat jawaban Hanya ia dengar suara nyaring dari Unceng Harta di kolong langit ada kepunyaan umum Mungkin emas ini kepunyaanmu sendiri demikian pemuda ini Kau keluarkan itu 2000 cil emas Kita bagi dua, perkara habis Bilang orang di dalam perahu kecil Kami suka berbuat baik kepadamu Fui Unceng menghina Kau mengharap demikian? Hektometer dua orang lain Yang romannya pun gusar Berkata pada orang yang pertama bicara Sito aku, buat apa adu mulut dengan anak biadab itu Lalu keduanya loncat naik ke perahu besar Tek Lin sedang ketakutan Melihat orang bersenjata naik ke perahunya Ia kaget tak terkira Wan, Wan Siang Kong Mereka Turun Tangan Sin Chieh tarik mundur saudagar itu menjerit dia Jangan takut, ada aku Ia menghibur Justru itu Unceng telah bergerak untuk papaki kedua orang itu Kaki kirinya menendang seorang Sehingga dia itu terlempar kecebur ke dalam sungai Sedang pedangnya menyambar orang yang kedua Dia ini menangkis dengan goloknya Tapi pedang ada tajam luar biasa Golok terbacok kutung Menyambar terus ke arah pundak Maka penyerang itu tak ampun lagi rubuh mandi darah di atas perahu Si Loto A, jangan pertontonkan ini Segala gentong kosong Unceng mengejek sambil tertawa dingin Hektometer bersuara si orang Sisi Gotong loli kemari dari sebuah perahu kecil Dua orang naik ke perahu besar Akan gotong si orang yang dikatakan Sili itu Yang luka hebat lengan kanannya Orang yang ditendang kecebur pun sudah berenang naik perahunya Segera terdengar suara nyaring dari si orang Sisi Kami dari pihak Leong Yeupang tak pernah bentrok dengan kamu dari Cio Liangpei Pemimpin kami menghargai gocomu Tak ingin kami ganggu padamu Maka itu, jangan kau anggap kami dapat dibuat permainan Sintai bercekat akan dengar disebutnya Cio Liangpei Ia ingat, itu Tio Cun Kiu yang datang mencuri kitab di puncak Hoasan Bukankah menyebut dirinya dari Cio Liangpei sebagai jawaban Terdengarlah suaranya Unceng, jangan kau baiki aku Kamu tak menang, apa kamu hendak mengambil ambil hati? Si Loto A itu jadi gusar sekali Kau bilang, kau hargakan aturan kangho atau tidak diategaskan Aku lakukan apa yang aku suka, aku tak memusingkan kamu ada jawaban si pemuda Ingin aku omong jelas lebih dahulu, kata orang Sisi itu Kami gunai lebih dahulu adat sopan santun Habis itu barulah senjata Tak sedih aku nanti dikata yang gocomu bahwa yang banyak menghina yang sedikit Yang tua mempermainkan yang muda Kata-kata ini menunjukkan pihak Leong Yeupang itu menghargai yang dikatakan gocomu Lima tertua, dari pihak Unceng si anak muda bernyali besar itu Unceng tertawa dingin Dengan kepandaian macam kepunyaanmu ini kau anggap dapat menghina aku Dia mengejek pula Mendengar sampai di situ, Shin Chie percaya Senjatalah yang akan bicara terlebih jauh Ia mengerti sekarang Leong Yeupang hendak membegal harta Unceng mendahului Leong Yeupang jadi tidak senang Dia menyusul, tapi masih minta sebagian saja Tubuhnya Unceng kecil tapi berat Harta itu pasti berada dalam buntalannya Kelihatannya mereka berdua sama-sama bukan orang baik-baik Baiklah aku berpura-pura tak mengerti ilmu silat Aku tak berbantu pihak mana saja Pikir Shin Chie Selagi Shin Chie memikir demikian Pertempuran sudah lantas dimulai Si Lotoa berseru Lantas kira-kira sepuluh orangnya loncat naik ke perahu besar Ia pun turut naik dengan tangannya menyekal sebatang golok besar Ia berdiri Di depan mereka ini Terus ia angkat tangan Untuk memberi hormat Saudara-saudaraku ini bukan tandingan kau Kata dia dengan merendah Tapi sifatnya menantang Maka itu bayarlah aku si Lotoa Yang menggantikan mereka menyambut pedangmu Pedang Gohang Kiam dari Cio Liang Pei Yang menjagoi di Kang Lam Hektometer Unceng bersuara Kau hendak maju sendiri atau berbareng beramai-ramai Si Lotoa melengat Ia tertawa terbahak-bahak Kau terlalu tak melihat metu katanya Masih ada sahabat siapa lagi dalam perahumu ini Undang dia keluar Untuk minta dia menjadi saksi Tak suka aku apabila kemudian kaum Kango yang mengatakan Si Lotoa tak punya muka lantas Ia menambahkan Sahabat dalam perahu Silakan kau keluar dua orang bertindak ke dalam perahu Akan kata pada Teklin dan Sin Cie To aku kami undang Jioya Teklin bergemetaran Tak dapat ia menjawab Mereka melainkan inginkan kita sebagai saksi Tidak apa Mari kita keluar Kata Sin Cie Dan ia tarik tangannya saudagar itu Unceng menjadi tak sabaran Kau hendak pertontonkan kejelekanmu sendiri Jangan katai aku keterlaluan Kata dia Mari mulai lantas dia mulai menyerang Membabat ke iga kiri lawan Si Lotoa bertubuh besar tetapi gesit Dengan goloknya Dia menangkis Lalu dengan belakang golok Dia teruskan balas menyerang Ini adalah serangan cepat sekali Unceng tidak sudah diterima kebaikan hati lawan Yang serang ia hanya dengan belakang golok Jikalau kau mempunyai kepandaian Keluarkan semua itu Dia berteriak Aku tak sudi terima kebaikan hatimu Ucapan congkak dan menantang ini Diikuti dengan serangan pula Demikian sebat sampai si Lotoa Yang tidak menyangka Dan karenanya jadi kurang waspada Kaget tak terkira ketika ujung pedang Merobek baju di pundaknya Sebab hampir ia tak keburu berkelip Dia tergetar hatinya Mengingat ancaman bencana itu Tapi segera dia balas menyerang dengan sengit Si anak muda sangat gesit Pesat gerak geriknya Sambil menyikir dari sesuatu bacokan Berbareng ia seperti kurung lawannya dengan pedangnya Senantiasa berkelebatan di sekitar tubuh lawan itu Setelah menyaksikan beberapa jurus Sin Cie segera dapat kenyataan Ilmu silatun ceng terlebih tinggi daripada ilmu silotoa Tak peduli orang ini mencoba pertunjuki keulungannya Tanda dari banyak pengalaman Tak peduli goloknya berat dan pedang enteng Dia kewalahan melayani kegesitan si anak muda Selang sekian lama Dia mulai bernafas mengorong Dan keringatnya pun mulai membasahkan jidatnya Menyusul mana Gerakannya juga tak lagi sepesat melanya Di sebelah dia Si anak muda perhebat gesakannya Sekonyong-konyong Berbareng dengan seruan unceng Si lotoa merasai pahannya tertusuk pedang Sehingga dengan muka pucat Dia lompat mundur Sembari lompat Sebelah tangannya diayun Hingga tiga buah senjata rahasia Berupa paku Teo Kutia menyambar ke arah lawan Si anak muda bulang galing pedangnya dua kali Untuk sampok jatuh dua potong paku berbahaya itu Sedang paku yang ketiga ia halau dengan ego sendiri Dua potong paku yang disampok terbang ke jurusan Shin Chie Ke arah dadanya Melihat demikian Unceng menjerit Celaka Pikir dia Yang menyangka dia akan celakai anak muda itu Tadinya dia menyangka Shin Chie mengerti silat Akan tetapi ketika dua paku menyambar Pemuda itu tidak berkelit dan juga tidak menangkis Ia khawatir sekali menampak paku menjuju dada Dia baru berteriak Dia hendak loncat untuk menolongi Atau kedua paku itu Setelah mengenai dada si pemuda Runtuh sendirinya Jatuh tanpa menerbitkan bencana Si pemuda sendiri berdiam saja Seperti ia tak lagi diancam marah bahaya Orang-orangnya si Lotoa memasang banyak obor terang-terang Mereka semua saksikan senjata rahasia menyambar ke arah si pemuda Akan tetapi, melihat kesudahannya, mereka melengat, saling mengawasi Mereka anggap si pemuda lihai walaupun romanya mirip satu suyucai lemah tak berdaya Tentu sekali orang tidak tahu yang didadanya Shin Chie dipasang baju kaos pemberian box yang tolojin mustika kim siet we e sim Yang tak mempan senjata tajam Si Lotoa heran melihat si pemuda tak rubuh karena pakunya itu Ia pun lihat si anak muda lawannya tercengang Menggunai waktu yang baik itu Ia menimpuk pula dengan lagi tiga batang pakunya Un Cheng menjerit bahna kaget karena bokongan tiga batang paku itu Dengan hati terkesiap Ia mendak untuk menyingkir dari paku yang arah kepalanya akan tetapi dua yang menyambar ke bawah Membuat ia bingung Tak sempat dia berkelit tak keburu dia menangkis Justru itu terdengarlah suara nyaring dua kali Seperti barang keras bentrok barang keras Lalu kedua batang paku itu jatuh sendirinya ke lantai perahu sebelum mengenai sasarannya Anak muda ini bermata celi Ia dapat tahu Orang yang runtuhkan dua batang paku itu adalah si pemuda yang ia sangka satu anak sekolah belaka Sebab Sin Cie tak puas si Lotoa berlaku curang Dengan diam-diam tetapi dengan cepat sekali Dia telah jumput dua batang paku yang jatuh di depannya Dan gunai itu untuk punahkan dua serangan yang terakhir dari orang tua itu Un Cheng manggut untuk haturkan terima kasihnya kepada pemuda ini Setelah mana ia berlompat untuk menyerang lawannya Ia menjadi sengit karena si orang tua bokong padanya Walaupun di akhiran atas gagalnya serangannya Si Lotoa toh tidak apa Maka itu, begitu diserang Dia sudah siap Malah dengan satu bacokan yang hebat Ia mendahului Si anak muda jadi sangat mendeluh Karena melihat lawan demikian telengas Ia batal menyerang Ia berkelit Baru ia menyerang pula Dengan dasyat sekali Begitulah satu tikamannya mengenai igat kanan si Lotoa Hingga, bahna sakitnya Orang tua ini tak dapat cekal lebih lama goloknya yang besar Golok itu terlepas jatuh ke lantai perahu Masih Un Cheng tidak puas dengan serangan yang kedua Yang berhasil ini Justru senjata lawan jatuh Dia lompat mendesak Untuk membacok kaki kanan orang Aduh menjerit si Lotoa Yang segera rubuh dengan pingsan Orang-orangnya orang Sisi itu menjadi kaget berbareng gusar Mereka lompat maju untuk menolongi ketua itu Sekalian serang si anak muda Dalam sengitnya, anak muda itu tangkis semua penyerang Ia balas menikam dan membabat Hingga lagi tujuh atau delapan orang rubuh karenanya Sintia jadi tidak tega hati Sudahlah, Untoako ia berseru Kasihlah mereka ampun Tapi Un Cheng lagi sengit Ia masih melukai dua orang lagi Hingga sisanya yang lain-lain lompat ke perahu mereka masing-masing Untuk tolong diri Tak sanggup mereka melayani si anak muda Yang seperti sudah kalap Oleh karena sudah tak ada musuh lagi Tiba-tiba Un Cheng tabaskan pedangnya ke batang leher si Lotoa Hingga kepala dan tubuh menjadi terpisah Menyusul mana kaki kirinya mendupak Membikin tubuhnya Lotoa terpental ke dalam sungai Kepala dia ini pun dilempar bersama ke air Tak puas hati Sintia akan tampak ketelengasan itu Dia anggap si anak muda keterlaluan Sebab setelah peroleh kemenangan Tak perlu ia ini berlaku menuruti panasnya hati Sementara itu Ketika ia menoleh kepada Leong Tek Lin Sintia dapati saudagar besar ini Sedang mendelepok di lantai perahu Saking kaget dan takut Itu ada pemandangan hebat dan mengerikan Yang belum pernah ia tampak Sisa-sisa orang Leong Ye Upang Yang kabur ke perahu mereka Kabur terus bersama masing-masing kendaraannya Dengan tinggalkan kawan-kawan mereka Yang menjadi korban pedangnya si anak muda Mereka hendak rampas uangmu Mereka gagal Sudah saja Kata Sintia kepada si anak muda Kenapa kau mesti korbankan demikian Banyak jiwa unceng mendelik kepada pemuda kita Apakah kau tidak lihat bagaimana hinanya sikap mereka Barusan anak muda ini menjawab Mereka bokong aku Mereka mengepung Jikalau aku terjatuh dalam tangan mereka Entah kekejaman bagaimana yang berlebih-lebihan mereka bakal limpahkan atas diriku Jangan kau anggap Karena kau telah tolongi aku Kau dapat sembarang memberi nasihat kepada ku Sintia ketemu batunya Dia bungkam Melainkan dalam hatinya Dia kata Ini anak tidak kenal Ceng Lie dan Budi Unceng sendiri lantas susut bersih pedangnya Untuk dimasuki dalam sarungnya Setelah mana ia menjura kepada si pemuda Tiba-tiba dia tertawa manis sekali dan kata Lanto aku Kau telah tolong aku Aku berterima kasih kepada mu Sintia jengah Toh dia balas hormat itu Ia manggut dengan tak dapat muka mulutnya Ia heran orang demikian muda dan lemah lembut sikapnya Tapi demikian telengas hatinya Bagaikan serigala atau harimau Tetapi sekarang dia jadi begini manis Budi Sejenak saja lenyap kebengisannya itu Unceng panggil tukang-tukang perahu Yang ia perintah cuci bersih lantai perahu Untuk singkirkan tanda-tanda darah Semua tubuh musuh telah terjatuh ke dalam air Hanyut atau tenggelam Tolong sediakan aku barang makanan Unceng menitah lebih jauh kepada anak buah perahu Sesudah mana Dia undang Sintia dahar dan minum bersama di atas Perahu itu sambil gadangi si putri malam yang permai Sembari bersantap Dia tidak omong tentang pertempuran barusan Dia tidak timbulkan juga soal ilmu silat Beberapa cawan air kata-kata telah turun lewat di tenggorokan mereka Besok hari entah jam berapa saja Menghadapi arak menanyakan langit baru Aku khawatir langit biru tak akan memperdulikannya Kata anak muda ini selagi minum Sintia heran mendengar orang mendadakan Menggunakan kata-kata bentuk sajak Ia menyahuti tetapi dengan ya Ya saja dan manggut-manggut Di masa kecil Pemuda ini ikuti Engseong belajar surat beberapa tahun Lalu setelah terdidik lebih jauh oleh Bob Jin Cheng Walaupun ia masih gemar membaca Ia tak berkesempatan belajar lebih jauh dengan mendalam Dari itu ada sangat berbatas pengetahuannya tentang ilmu surat Saudarawan berkata pula si anak muda Rembulan indah Angin sejuk Malam ada begini permai Apakah tak baik kita bersyair saling sambut Aku tidak mengerti ilmu sajak Sahut Sintia dengan cepat Un Cheng bersenyum Dia berdiam Mari minum demikian undangnya kemudian Kendaraan air jalan terus Kedua anak muda itu belum berhenti minum dan makan Tiba-tiba terlihat mendatangi sebuah perau kecil Yang melawan air Akan tetapi pesat lajunya Un Cheng lihat perau itu Tiba-tiba wajahnya berubah Lalu ia perdengarkan tertawa dingin beberapa kali Kemudian ia keringi pula cawannya Perau nya liong teklin besar dan memakai layar Jalannya menuruti aliran Lajunya sangat pesat Maka itu Selagi perau kecil pun mendatangi cepat Sebentar kemudian Keduanya sudah saling mendekati Sekonyong-konyong Un Cheng lemparkan cawan araknya Tubuhnya turut mencelat Hingga di lain saat Ia sudah sampai di belakang pada juru mudi Tanpa kata apa-apa Ia rampas pengayuh ke mudi Ia uit itu Hingga kepala perau lantas bergeser ke arah kiri Menghadapi tepat perau kecil yang lagi mendatangi itu Sia-sia saja anak buah perau kecil agos diri Peraunya sudah ketabrak Hingga terdengarlah satu suara berisik Kepala perau dongak ke atas Selaka sentia berseru Bahna kaget Tiga bajangan mencelat dari perau kecil itu Naik ke perau saudagar yang besar Gerakan tubuh mereka menandakan mereka mengerti ilmu silat baik sekali Di dalam perau kecil ada lima orang Kecuali ini tiga Yang berhasil tolong diri Masih ada si jurung mudi dan satu anak buahnya Yang mengayuh perau Mereka ini tak dapat loncat seperti itu Tiga orang Mereka kecebur air sambil menjerit Tolong air di bahagian sungai itu deras sekali Karena kecebur Dua tukang perau itu lebih banyak menghadapi bencana daripada keselamatan Anak muda ini kejam Pikir sinciye Yang terus bekerja Ia masih sempat lihat kedua tukang perau timbul pula Mendadak ia putuskan dadung lajar Ia gigit ujungnya Lantas ia menjejak keras Tubuhnya melayang ke dalam sungai Tergantung oleh dadung layar itu Ia gunai kedua tangannya Akan sambar masing-masing satu orang Seng Dadung bawa ia terayun kembali ke perau Bersama dua tukang perau itu Bagus berseru empat orang dengan pujiannya Mereka ini ada Un Cheng si anak muda Dan itu tiga orang yang baru loncat naik dari perau kecil Yang menjadi sangat kagum Sinciye letaki kedua orang di atas perau Lantas ia hampirkan kursinya Akan duduk pula dengan tenang Hingga dengan demikian Ia dapat ketika akan awasi tiga orang asing itu Yang pertama ada seorang tua di atas usia 50 tahun Tubuhnya kurus kering Kumisnya jarang Yang kedua Umur 40 lebih Bertubuh besar dan kasar Yang ketiga ada seorang perempuan umur kurang lebih 30 tahun Sambil tertawa suram Si orang tua kata pada pemuda kita Tuan Kau lihai sekali Bolehkah aku tanya si dan namamu yang mulia Dan siapa gurumu Sinciye berbangkit Ia manggut dengan halus Boang Seng adalah siwan Ia menyahut dengan manis Kedua Tuan ini terancam bahaya Tak tega aku melihatnya Maka itu Boang Seng telah angkat mereka dari permukaan air Sama sekali tak berani Boang Seng sengaja banggakan kepandaian dihadapan Lo Chiam Pue Maka mohon Lo Chiam Pue maafkan Orang tua ini heran menampak pemuda ini demikian halus gerak-geriknya Lalu ia hadapi Unceng dan tertawa dingin Tak heran kau Bocah cilik Makin menjadi-jadi nyali besarmu Kiranya kau punyakan pembantu yang begini lihai berkata dia Suaranya tajam Adakah dia ini sahabatmu yang baik Wajahnya Unceng menjadi merah Aku pandang kau sebagai orang tertua yang dihormati Aku minta sukalah kau harga sedikit dirimu Ia menegur Hatinya Sinciye tak enak Nampaknya mereka bukan orang-orang baik-baik Tak dapat aku antap diriku terseret ke dalam arus mereka Ia berpikir Karena ini ia lantas kata pada si orang tua Aku dan saudara si Un ini tak kenal satu dengan lain Secara kebetulan saja kami bertemu di sini Jadi tak ada bicara hal persahabatan di antara kami berdua Ingin aku mengucapkan sepatah dua patah kata Jikalau ada urusan di antara kamu berdua pihak Baiklah itu didamaikan agar kerukunan tak sampai terusak Belum sempat si orang tua menyahuti Atau Unceng Dengan matanya mendelik Berkata pada pemuda kita Jikalau kau takut Pergilah kau naik ke darat Sinciye berdiam Tetapi di dalam hatinya Dia kata Belum pernah aku menemui orang kasar Semacam dia ini si orang tua Sementara itu dapat duga pemuda ini Bukanlah kawannya si anak muda Karena mana Ia menjadi girang sendirinya Sahabat Wan Berkata dia kau tidak punyakan hubungan dengan si orang si Un ini Itulah bagus Harap kau tunggu sampai aku sudah beres berurusan dengannya ini Nanti kita pasang omong Bolehlah kita ikat petali Persahabatan Sinciye tidak menjawab Dia cuma manggut Lantas ia mundur ke belakang Unceng Lantas si orang tua hadapi Unceng dan kata Kau masih berusia sangat muda Perbuatan kau telengah sekali Si Lotoa bukan tandinganmu Itu pun sudah cukup Kenapa dan kau kehendaki jiwanya Tapi aku bersendirian saja Kamu ada orang-orang lelaki bertubuh besar dan berjumlah banyak Kamu maju dengan berbareng Tanpa aku berlaku bengis Apa mungkin terjadi balas si anak muda Kau masih menegur aku Apakah kau tak takut orang nanti katakan Kamu si tua menghina si kecil Yang banyak kepung yang sedikit Jikalau kamu punya kepandayan Pungutlah mas orang Kenapa mesti tunggu aku Apakah kamu hendak serakai yang sudah sedia saja Apakah itu bukannya tak tahu Malusin Cie dengar suaranya terang dan halus Kata-kata yang tajam Sehingga si orang tua bungkam karenanya Tiba-tiba si orang perempuan Yang alisnya berdiri dengan mendadakan Turut bicara Kacung cilik Orang tuamu manjai kau Hingga kau makin tak tahu Aturan dia membentak Sungguh ingin aku tanya Yayamu Ibumu juga Siapa sudah ajar kau Hingga di matamu ini Tak lagi ada orang yang terlebih lanjut Usianya orang tua Yang ingin dihormati juga Mesti ada seritanya Kata Unceng Orang tua yang hendak menang sendiri Dia tak berharga untuk dihormati Orang tua itu menjadi sangat mendongkol Hingga dia keperak meja di kepala perahu Dan meja itu menjadi melesak Apabila dia telah angkat tangannya Tangan itu menjumput potongan-potongan kayu meja Yang menjadi hancur bekas tercengkram Nyata tangan orang tua ini kuat bagaikan besi Eng lo yacu berkata Unceng Tentang kepandayanmu yang lihai Aku sudah tahu Maka tak usahlah kau jual lagak di depan yang mudaan Jikalau kau hendak pertontonkan kepandayanmu itu Pergi kau pertontonkan kepada sekalian yayaku Kembali orang tua itu gusar Jangan kau coba gerta aku dengan sebut-sebut Beberapa yayamu itu yang membentak Siapa yayamu itu? Jikalau mereka punyakan kepandayan Tak nanti mereka antap anak gadisnya di perkosa orang Sehingga tak nanti anak gadisnya itu Lahirkan bocah haram seperti kau ini Meluap hawa amarahnya Unceng Yang berbareng pun jadi sangat berduka Hingga wajahnya menjadi merah padam Gusar, malu dan bersedih Sekelebatan, cahaya matanya menyala bagaikan api Si orang bertubuh besar dan si orang perempuan Lihat itu, mereka tertawa berkah-kahkan Sintiai awasi si anak muda Kedua matanya dia ini mengalirkan air mata Ia heran dan terharu dengan berbareng Nampaknya dia jauh lebih berpengalaman daripada ku Mengapa sekarang dia menangis dia berpikir Biar bagaimana, anak muda ini kena diperhina Dia bersendirian, dia diperhina juga Karena ini, semangatnya Sintia jadi terbangun Berniat ia membantu anak muda ini Apabila saatnya sudah sampai Apakah fadahnya untuk menangis kata si orang tua Dengan tajam, lagu suaranya mengejek Kau letas keluarkan emas itu Kami juga tidak serakahi Dari uang itu, kami nanti pisahkan sejumlah Untuk tunjang jandanya si Lotoa Tubuhnya unceng bergemetar Jikalau kau hendak bunuh Bunuhlah ia menantang Sambil menangis Aku tidak hendak menyerahkannya Hektometer berserusi orang tua Yang sementara itu lihat perahu besar itu Laju terus dengan cepat Maka ia lantas jumput jangkar besar yang terikat rantai Ia lempar itu jauh ke tepian Hingga di lain saat Perahu berhenti dengan tiba-tiba Berat jangkar kira-kira 200 kat Maka bisalah diduga besarnya tenaga orang tua ini Siapa lantas tegaskan unceng Kau hendak serahkan atau tidak Anak muda itu angkat tangan kirinya Akan susuti air matanya Baiklah, aku nanti serahkan katanya Yang segera lari ke dalam perahu Akan sedetik kemudian keluar pula Sambil kedua tangannya membawa satu bungkusan Yang mestinya berat Si orang tua ulur tangannya Untuk sambuti bungkusan itu Fui Begini gampang mendadak si anak muda berseru Dengan sekonyong-konyong ia menimpuk dengan bungkusan itu Ke arah sungai Hingga di lain saat terdengarlah suara tercebur yang nyaring Lantas dia menantang Jikalau kau berani Bunuhlah aku Jikalau kau menghendaki mas Jangan harap tidak terkira kemurkaannya Tidaknya si orang tubuh besar Ia menjerit Ia angkat keloloknya Membacok anak muda yang licik itu Yang berbareng pun mempermainkan kepadanya Habis membuang bungkusan Unceng pun segera hunus pedannya Maka itu Setelah diserang dan berkelit Dia balas menerjang Beruntung sampai dua kali Tahan Tahan berseru si orang tua Si orang bertubuh besar Kawannya orang tua ini Lompat mundur dua tindak Si orang tua sendiri terus awasi anak muda itu Benar-benar Naga melahirkan naga Burung hang menetaskan burung hang Kata dia Ada orang semacam ayahnya Ada anaknya semacam dia ini Kalau hari ini aku antap terus kau men gila di hadapanku si orang tua Bocah cilik Aku bukan si orang si yang lagi hampir tak kelihatan lagi Orang tua ini tutup kata-katanya dengan tahu-tahu tubuhnya sudah berada di depannya si anak muda Unceng rupanya telah siap Ia menyambut dengan satu tusukan hebat Tapi si orang tua benar-benar kilih hai Dia bertangan kosong Dia berkelip dari tikaman itu Lantas dia merangsak Mau atau tidak Anak muda itu mundur Malah ia mesti mundur terus Karena desakannya si orang tua Yang gerakannya membuat si anak muda tak sempat menyerang dia Sia-sia saja Unceng menyekal pedang panjang Tak mampu ia gunai itu Sedetik saja Sia-sia telah dapat lihat bahwa Unceng bukan tandingan orang tua itu Yang sangat gesit Dengan ini pun telah dibuktikan dengan segera Baru disaluputkan diri dari sepuluh gebrak lebih Atau lengan kanan si anak muda sudah kena ditotok Atas mana dia rasai tangannya kesemutan dan kaku Hingga pedangnya lantas terlepas dari cekalan dan jatuh di lantai perahu Begitu pedang jatuh si orang tua menyontek dengan kakinya yang kiri Hingga pedang terangkat mumbul Hingga gampang saja dia menanggapinya dengan tangannya yang kiri Lalu dengan menyekal ujungnya pedang itu Dengan tangan kanan dengan satu gerakan saja Dia bikin senjata itu patah dua Unceng kaget hingga mukanya pucat Si orang tua masih berkata Jikalau aku tidak tinggalkan suatu tanda dalam tubuhmu Aku khawatir kau nanti melupakan liahainya aku si orang tua Dan lalu dengan ujung pedang yang patah itu Dia mengurat ke mukanya si anak muda Unceng kaget dan ketakutan Mukanya pucat Cepat-cepat dia mundur Untuk menyingkir dari serangan itu Atas mana si orang tua desak padanya Hingga di lain saat Ujung pedang yang dipegang dengan tangan kiri Hampir-mampir di muka orang Selaka dia Pikir sinciye Yang merasa sayang muka demikian Cakap dan putih nanti meninggalkan cacat Unceng sendiri Dalam takutnya Telah keluarkan jeritan Dengan sebat sinciye rego sebutir biji caturnya Dengan apa ia lantas menimpuk ke arah pedang si orang tua Terang demikian satu suara nyaring Si orang tua terkejut Justru waktu itu ia sedang kegirangan Karena segera ia bakal dapat coret muka orang yang cakap ganteng Sedang tangannya pun tergetar Sesemutan sakit Hingga tak sanggup dia cekal lebih lama pedangnya itu Yang lantas terlepas dan jatuh Melihat demikian Dari ketakutan Unceng menjadi girang sekali Hatinya lega dengan tiba-tiba Tidak buang tempo lagi Ia loncat ke arah sinciye Untuk berlindung di belakang dia ini Lengan siapa ia pegangi dengan keras Agaknya ia hendak memohon perlindungan Orang tua itu Orang sieng seperti dia telah perkenalkan diri Bernama Cai Dia adalah Pangcu Atau ketua Dari Leong Ye Upang Satu kawanan di Chiat Kang Selatan Dimana Kecuali Ngo Chiao dari Chio Lianpei Dia adalah orang tertangguh satu-satunya Adalah biasanya bagi Dia Apabila dia bertempur Dia tak suka gunai senjata Inilah disebabkan dia telah yakin ilmu silat Eng Jiao Kang Kuku Garuda Sehingga tangannya jadi kuat Melebih golok atau pedang yang biasa Maka itu Ia tak kepalang kagetnya Apabila ia dapatkan Pedangnya dilepaskan orang Hanya dengan timpukan sebutir biji catur Ia kaget berbarang malu Hingga mukanya menjadi merah Seumur hidupnya Ini adalah malu besar pertama yang ia pernah alami Kenapa bocah ini besar sekali Tenaganya pikir dia Yang masih tercengang Si orang tubuh besar dan wanita pun Segera lihat liahainya sinciye Mereka merasa bahwa dilanjutinya pertempuran Tidak akan membawa bahagia untuk mereka Maka justru emas telah dibuang ke sungai Mereka anggap baiklah sudah diurusan sebelum perkara berlanjut hebat Loh ya cu, marilah sinyonya segera mengajak Dengan memandang macu kepada sahabat si wan ini Hari ini kita kasih ampun pada bocah ini Heto meter unceng menghina Selagi si orang tua belum sempat buka mulutnya Melihat orang liahai Lantas hendak angkat kaki Jadi tukang menghina si lemah Tapi jarik kepada si kuat Tak malu sinciye kerutkan alis Anak licik memikir ia diri sendiri Baru lolos dari bahaya besar Sekarang kembali sudah mengeluarkan kata-kata tajam Sedikit juga tidak mau memandang orang Benar-benar wanita itu menjadi sangat mendeluh Karena perkataan si orang muda ini Tapi ia pun berdiam Karena ia insyaf Melayani salah Tidak melayani salah juga Sampai di situ Si orang tua buka mulutnya Dasar ia berpengalaman Lao Tue, kau lihai Berkata dia kepada sinciye Rembulan permai, cuaca indah Angin pun sejuk Bagaimana jika lau kita berdua main-main Sebentar pangcu dari liong ye upang menantang Dia ingin coba-coba enjaukannya Yang telah diayakinkan lebih dari 20 tahun lamanya Dia mau percaya Melihat usia muda orang Jika lau bertanding Tidak nanti dia kalah dari si anak muda Sinciye bersangsi Ia telah pikir Jikalau aku layani dia Walaupun belum pasti aku kalah Tapi setelah bergeberak Itu artinya aku bantu Unceng Dia ini tua Nampaknya dia berpandangan cupat Dia pun licin Pertempuran tentu tidak ada fadahnya Kenapa aku mesti tanam bibit permusuhan Maka itu lekas-lekas ia memberi hormat Aku yang muda baru pertama kali ini menginjak dunia kangow Belum tahu aku tingginya langit dan tebalnya bumi Berkata ia Maka itu dengan kebisaanku ini yang tidak berarti Ker bagaimana aku berani melayani lociam poeeng chai bersenyum Aku tidak sangka dia begini muda tapi bisa sekali dia bawa diri Pikirnya Ia gunai ketika ini untuk undurkan diri Maka ia kata saja Sahabatuan kau sungkan sekali Tiba-tiba matanya mendulik Mendekati Unceng Dia kata Di belakang hari mesti ada satu waktu yang aku si orang tua kasih rasa liahainya kepadamu Bocah nakal terus ia menoleh kepada kawannya yang bertubuh besar Mari kita pergi ia mengajak Berapa besar juga liahainmu Aku sudah tahu mendadak Unceng buka mulut pula Kau lihat orang liahai Terang kau tidak berani melayaninya Anak muda ini sengaja mengejek Untuk menghina Buat puaskan kemendungkolannya Ia pun sangat ingin saksikan pertempuran di antara mereka berdua Ia percaya si anak muda liahai dan si orang tua bukan tandingannya Toh ia hendak memaksakan Eng Chai jadi serba salah Dan Sin Chiai jadi tidak senang untuk sikap orang itu Dalam murkanya Ketua Liong Ye Upang kendalikan diri Saudarawan Walaupun kau masih muda sekali Tetapi kau kenal persahabatan Berkata dia Lebih dahulu daripada itu Kembali dia mendekati kepada si anak muda yang mulutnya liahai itu Sahabat, mari kita main-main segebrak saja Supaja itu bocah tidak tahu diri Tidak katakan aku tak punya nyali Oh, locian poe Mengapa kau bersatu pandangan Sebagai dia kata Sin Chiai sambil bersenyum Dia omong main-main saja Kau jangan khawatir Aku pun tidak sungguh-sungguh Eng Chai mendesak Kembali Un Cheng Perdengarkan kata-katanya yang dingin dan tajam Bilangnya tidak takut tapi masih tidak mau turun tangan Masih omong tentang persahabatan saja Ah, lebih baik jangan bertempur Ah, sampai umurku begini besar Belum pernah aku tampak kejadian semacam ini Maka aku bilang Lebih baik jangan bertempur Lo berhawa murka Eng Chai Hingga dengan tiba-tiba dia sampok muka Sin Chiai Akan tetapi belum sampai serangan itu pada sasarannya Dia sudah tarik pulang kembali tangannya Lantas dia kata Sahabat Wan Mari, mari Aku ingin belajar kenal dengan kepandaianmu Melihat demikian Sin Chiai tidak bisa mundur pula Tanpa loloskan bajunya Yang panjang Dia lompat ke tengah kalangan Aku harap locian poe Berkasihan Terhadapku Memohon dia Kau baik sekali Sahabat Wan Silakan sahut Eng Chai Tapi sambil menantang Sin Chiai tahu Apabila ia terus merendahkan diri Itu berarti penghinaan kepada si orang tua Dari itu Tanpa bilang suatu apa Ia segera kirim kepalanya yang pertama Ia bersilap dengan ilmu pukulan Ngo Heng Kun atau Kun To Panca Logam Titik ia serang dada sebagai sasaran Eng Chai bertiga kawannya Sangka si anak muda lihai sekali Maka itu Melihat orang datang-datang menyerang dengan Ngo Heng Kun Mereka lantas saja memandang enteng Un Cheng sendiri kecele bukan main Mukanya sampai bucat Ketua Liong Ye Upang menjadi girang Lantas dia balas menyerang Dengan seru Hingga setiap pukulannya mengeluarkan sambaran angin Menderudeng Ia percaya Sebagai jago Eng Jau Kong Dengan tiga jurus saja Ia akan dapat rubuhkan pemuda ini Atau sedikitnya Ia bakal dapat pukul pecah Ngo Heng Kun Di luar dugaan dengan sederhana Melainkan dengan andali keentengan tubuh Sin Chai luputkan diri dari pelbagai Serangan yang berbahaya Hingga karenanya Sekarang ia membuat terkejut dan heran Kepada lawan yang tua itu Ia merasa aneh Ilmu silat umum sebagai Ngo Heng Kun itu bisa diubah menjadi kegesitan tubuh demikian rupa Biasanya Ngo Heng Kun dipakai secara keras Untuk menyerang hebat Lantas pertempuran berlanjut Sebagai kesudahan dari mana Ketua Liong Ye Upang itu jadi semakin heran Tak dapat dia desak Untuk mendekati tubuh pemuda itu Hingga akhirnya Dia menjadi sibuk sendirinya Teranglah orang ini mengalah terhadapku Pikir dia Kalau terus berlangsung begini Tentu Un Cheng bakal perhina kembali padaku Inilah yang membuat ia sibuk dan khawatir Maka kembali ia mencoba menyerang Ia berlaku sungguh-sungguh ketika ia keluarkan jurus Eng Giao Kong Ia berlaku cepat Semua sasarannya ada tempat-tempat berbahaya Eng Giao Kangnya ada begini rupa Inilah bukannya hasil dari satu hari satu malam Pikir dia Aku harus berikan buka padanya Jikalau aku tidak mengalah Un Cheng tentu bakal buka pula bacotnya Oleh karena memikir begini Satu kali Sin Chie sengaja berlaku ayal Eng Chai Girang sebab ia bakal dapat lowongan Tetapi ia juga tidak berniat mencelakai pemuda itu Ia ingin robek saja baju orang Karena ini juga sudah berarti kemenangan Demikian ia telah jambak pundak lawan Ia telah mengenai sasarannya Akan tetapi segera ia menjadi heran luar biasa Ia kena pegang sepotong daging yang menjadi keras dan licin dengan tiba-tiba Hingga ia mirip dengan nelayan yang menangkap ikan Tapi lolos pula saking licinnya Seng Ikan Hal ini membuat ia heran dan terkejut Sin Chie berkelit untuk segera lompat mundur dua tindak Aku menyerah, kata dia Kau sengaja mengalah kakak Eng Chai sambil memberi hormat Tapi Un Cheng segera nyelah, katanya Dia benar-benar mengalah kepadamu Kau tahu tidak? Jikalau kau tahu Jah sudah padam wajahnya jago liong ye upang itu Ia merasa tersinggung Di saat ia hendak buka mulut Mendada adat terlihat cahaya obor terang-terang di darat Beberapa puluh orang nampak sedang mendatangi Di antaranya ada yang berteriak-teriak Eng lo ya cu, apa bocah itu sudah kena dibekuk? Kami hendak ayores-ayores dia Untuk balaskan sakit hati si lo toa Un Cheng Lihat orang datang dalam jumlah besar sekali Mau atau tidak, hatinya ciut juga Saudara-saudara lo Kamu berdua kemari ada jawaban pangcu dari liong ye upang Segera rombongan itu telah sampai di tepian Akan tetapi perau berlabuh jauh dari mereka Maka dua di antaranya segera terjun ke air Akan seluluk dan berenang menghampirkan perau Cepatnya seperti ikan berenang Begitu lekas mereka rabat tepi kendaraan air Keduanya sudah loncat naik Bungkusan berharga itu sudah dibuang bocah ini ke dalam sungai Pergi kamu engko dan adik seluluk dan cari engcai kasih keterangan Ia menunjuk ke arah mana tadi Un Cheng lemparkan bungkusannya Dua saudara lo itu lantas terjun pula ke sungai Dalam sejenak, mereka sudah lenyap dari permukaan air Un Cheng masih ada di belakang sinci ye Ia betot tangan baju orang Tolong aku, mereka hendak bunuh padaku Ia memohon sambil berbisik Pemuda kita menoleh Ia lihat lomen yang berduka Hingga ia jadi merasa kasihan Tanpa berayal, ia manggut Kau tarik jangkar Un Cheng minta pula Belum sinci ye menyahuti Atau ia telah merasai lemasnya tangan Un Cheng Tangan yang halus dan lemah Seperti tak ada tulang-tulangnya Engcai lihat anak muda itu Berbisik kepada si orang si wan Ia lantas memasang meta Akan tetapi, dia masih kalah sebar Dengan sekonyong-konyong Un Cheng sambar meja Dengan itu ia menimpuk kepada ketiga musuhnya Si orang tubuh besar dan nyonya tidak menyangka Tak ampun lagi, keduanya rubuh kecebur ke air Engcai masih sempat sambuti meja Ia telah menyambarnya sambil lompat berkelit Ia menyekal meja demikian keras Hingga kaki meja itu perdengarkan suara patah berkerekekan Ia luput dari bahaya tetapi ia bingung terhadap dua kawannya yang kecebur itu Karena ia tahu, mereka tak bisa berenang Sedang dua saudara lo Itu waktu, sudah berenang ke tengah untuk selulupi bungkusan emas Ia lempar meja ke sungai, supaya dua kawannya pakai untuk pepegangan Tapi ia gusar sekali, lantas saja ia serang si anak muda Un Cheng masih cekali dua potong kaki meja Ia tangkis serangan dengan gunai sepasang kaki meja itu sebagai senjata Ia terutama lindungi mukanya Lekas ia teriak kisincie Cepat luar biasa, pemuda kita sambar rantai jangkar Ia menarik dengan kaget dan keras Hingga di lain saat, jangkar itu terangkat dari gili-gili Melayang pulang ke perahu Melihat demikian, Eng Chai kaget Tapi segera ia lompat menyingkir Un Cheng pun kaget dan turut menyingkir juga dari sambaran jangkar itu Dengan begini, ia jadi terpisah dari jago tua itu Akan tetapi senjata sendiri berlaku tenang Ia sambuti jangkar Untuk diletaki perlahan-lahan di kepala perahu Justru karena jangkar diangkat Perahu itu segera saja hanyut di bawah air geras Dengan lekas orang-orang di darat Ditinggalkan kendaraan air ini Selagi ia kagumi si pemuda Eng Chai pun kaget melihat jalannya perahu Tanpa berani banyak omong pula Ia menjejak perahu Untuk loncat ke arah darat Sin Chai tahu maksudnya Ia tahu juga Tak nanti orang tua itu sampai di tepi Lekas-lekas ia angkat papan jembatan perahu Ia lempar itu ke air di sebelah depan si jago tua Eng Chai sedang bingung Dia merasa pasti yang dia bakal kecebur ke air Maka bagaimana lega hatinya Akan tampak selembar papan jatuh di depannya Ngambang di muka air Maka segera dia injak itu Untuk dipakai menjejak pula Akan berlompat terus Dengan begitu Disalah ia sampai di pinggiran sungai Kakinya menginjak daratan Berbareng berhati lega dan girang Ia pun jadi bersyukur kepada si pemuda Yang telah menunjukkan kebaikan hati kepadanya Ia juga kagumi liahainya pemuda ini Ah Un Cheng berseru dengan lesu Kembali kau berbuat baik terhadap dia Sebenarnya kau bantui aku Atau dia itu? Apakah bukan lebih baik akan antap dia kecebur? Dia toh tidak bakal kelelap mampus Sin Chai tahu orang berada aneh Ia tidak mau melayani bicara Ia hanya bertindak ke dalam perahu Akan rebahkan diri buat tidur Un Cheng kecele dengan masgul Ia pun masuk Perahunya sendiri hanyut terus Di hari kedua, tengah hari Perahu sampai di Kie Ciu Sin Chai mengaturkan terima kasih pada Leong Tek Lin Ia kasih persen sepotong perak pada tukang perahu Jangan, biar aku yang berikan sekalian Tek Lin mencegah Saudagar ini insyaf Si pemuda adalah yang hindarkan bahaya Karenanya, ia berterima kasih kepadanya Sin Chai tidak hendak memaksa Ia memilang terima kasih pula Lalu ia pamitan Aku tahu, kau juga tak nanti izinkan aku bayar ruang sewa perahu Tapi aku tak sudi kau yang bayarkan Berkata Un Cheng, yang lantas rogoh buntalannya Akan keluarkan sepotong perak beratnya kira-kira 10 sel Ini untuk kau katanya pada tukang perahu Kepada siapa ia lempar ruang perak itu Tukang perahu itu tercengang Aku tak punya uang kecil, katanya Siapa ingin kau mengembalikannya Jawab si anak muda Itu semua untukmu tukang perahu itu sangsi Tak usah demikian banyak, katanya Hi, banyak bacot bentak Un Cheng Berapa aku suka kasih, aku kasih, buat apa kau ngoceh saja Nanti aku bolongi perahumu sehingga tenggelam Baru kau tahu terima kasih Terima kasih, tuan Kata tukang perahu itu kemudian Ia tahu orang telengas Ia tak berani membantah pula Ia jumput uang itu Un Cheng lantas buka bungkusannya Sehingga berkilauan cahaya kuning emas Dari kira-kira 300 potong emas Yang tiap potong terdiri dari kira-kira 10 sel Dengan tangan kanannya Si anak muda pecah uang itu Jadi dua tumpukan Yang setumpuk di antap di atas meja Yang setumpuk lagi Ia bungkus pula Bungkusannya terus ya gendol di belakangnya Dengan kedua tangan Ia tolak tumpukan Yang satu itu ke depan Sin Cie Untuk kau katanya Apa tanya Sin Cie Ia tidak mengerti Un Cheng tertawa dengan manis Apakah kau sangka benar-benar Aku buang harta ini Kedalam kali tanyanya Itulah tolol Biar mereka selulup timbul Untuk mencarinya Jikalau mereka berhasil Tentu mereka akan pungut Sebungkusan batu saja Lalu ia tertawa geli sekali Sin Cie menghela nafas Anak muda ini lebih muda daripada ia Toh satu tua bangka sebagai Eng Chai masih kena diperdayakan Aku tidak membutuhkan ini Kau ambil sendiri Ia menampik Aku bantui kau bukan karena uang Tetapi inilah pemberianku kepadamu Si anak muda mendesak Uang ini bukannya kau yang ambil sendiri Kenapa berpura-pura jadi kuncu palsu Sin Cie menggeleng kepala Teklin ada satu saudagar yang banyak hartanya Tetapi menghadapi dua orang itu Ia heran sekali Yang satu tak menghargai uang Yang lain tak memandangnya Yang satu mendesak mengasih Yang lain keras menolak Tidak peduli kau suka atau tidak Aku mesti berikan padamu Kata si anak muda akhirnya Suaranya keras Tandanya ia gusar Lalu dengan sekonyong-konyong Ia lompat ke darat Sin Cie tercengang Tapi segera ia mendusin Ia pun lompat Untuk menyusul Un Ceng bisa lari keras Akan tetapi sejenak saja Ia dapat didahului Tunggu Sin Cie kata sambil ia Pentang kedua tangannya Untuk menghalangi Kau bawa emasmu itu Anak muda itu Coba nerobos Ke kiri dan kanan Sia-sia saja Tak mampu ia lewati si pemuda Dalam sengitnya Mendadakan ia serang mukanya pemuda itu Sin Cie tangkis serangan itu Ia menolak dengan tangan kiri Sebenarnya ia tidak gunai tenaga Akan tetapi si anak muda mundur Tiga tindak Menampak bahwa ia tak sanggup Tebloskan cegatan Mendadak Un Ceng Jatuhkan diri Untuk duduk di tanah Dengan tiba-tiba juga Ia menangis sesenggukan Kau sakit Tanya Sin Cie Yang heran dan khawatir Ia sangka tangkisannya Membuat anak muda itu Merasai sakit pada lengannya Fui berseru Un Ceng Yang lompat bangun Dengan tiba-tiba Terus ia loncat lagi Untuk menyingkir Sin Cie melongo Ia awasi Un Ceng Lenyap dari pandangan matanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!